oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman semuanya apa kabar selamat pagi menjelang siang teman teman semuanya nah setelah tadi kita huntingin keberangkatan bus palala di jalan pisang bypass nah ini kita masih hunting nih keberangkatan bus agap masih di seputaran bypass ya di kilometer 7 tepatnya di agennya ANS yang ada di jalan bypass kilometer 7 kota padang nah ada berapa unit untuk keberangkatan pada pagi hari ini menuju jabodetabek bandung nah gimana keseruan hunting kita pada video kali ini biar gak penasaran seperti apa yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like komen share dan subscribe nya oke terima kasih selamat menonton nah ini kita lagi menunggu kedatangan armadanya nah inilah dia suasana pada pagi hari ini di agen perwakilan resmi bus ANS yang ada di jalan bypass pisang kilometer 7 kota padang dan inilah dia para penumpang yang akan berangkat pada pagi hari ini menggunakan armada dari bus ANS baik kelas royal kelas dan juga eksekutif kelas nah untuk armada yang bertugas pada pagi hari ini menuju jabodetabek bandung nah ini kita gak tahu nih armada yang mana yang akan berangkat nah untuk keberangkatan pada pagi hari ini juga belum tahu ya ada berapa unit yang berangkat dari sumatera barat menuju jabodetabek nah ini kita masih menunggu nih kedatangan armada yang datang dari arah jalan katip suleman kota padang nah ini sebentar lagi armadanya sampai oke ini dia armada yang kita tunggu-tunggu datang juga armada ANS dengan kelas royal eksekutif kelas sit 30 legres yang datang dari arah jalan katip suleman kota padang nah jadi di keberangkatan pertama ini ANS ya dengan kelas royal eksekutif dengan julukan paskowis pasukan kota wisata nah hari ini para penumpang yang naik dari agen ANS yang ada di jalan bypass ini cukup rami nih nah untuk informasi hari ini kabarnya penumpang full seat ya dan tidak ada seat yang tersisa di dalam kabin bus ANS by kelas royal dan juga eksekutif nah ini pak agen langsung mengecek nih para penumpang ke dalam oke kita tunggu trip yang kedua nah jadi sebagian ada ya penumpang yang naik di kelas eksekutif seat 34 legres nah ini busnya lagi menuju ke agen yang ada di jalan bypass kilometer 7 nah ini sebagian para penumpang juga udah mulai naik satu persatu ke dalam kabin bus ANS dengan julukan paskowis pasukan kota wisata nah ini kru lagi menaikkan barang barang penumpang ke dalam bagasi bus ANS nah untuk keberangkatan hari ini kita belum tahu nih ada berapa unit ya yang menuju Jabodetabek nanti kita coba cari info ya oke nah ini kita masih menunggu kedatangan armada ANS dengan kelas eksekutif ini gak tahu nih yang mana yang berangkat nih menuju Jabodetabek oke kita tunggu aja nah ini para penumpang yang naik dari agen bypass kilometer 7 ini yang naik di kelas royal eksekutif kelas C30 legres udah pada naik semuanya ke dalam kabin bus ANS dengan julukan pas kowis nah ini kru udah selesai nih menaikkan barang-barang penumpang ke dalam bagasi bus ANS nah ini ada MPM Mutia Putri Mulia dan juga NPM V63 OTW Jabodetabek Bandung oke nah ini kita tunggu aja nih keberangkatan bus ANS trip yang pertama pada pagi hari ini menuju Jabodetabek Bandung nah ini kita masih menunggu juga nih armada trip yang kedua dengan kelas eksekutif oke oke nah ini setelah selesai menaikkan para penumpang di agen ANS yang ada di jalan bypass nah ini bus ANS trip pertama pada pagi hari ini menuju Jabodetabek Bandung berangkat meninggalkan agen yang ada di jalan bypass nah nanti bakalan sehingga di terminal Baresolo untuk lapor dan juga mengambil para penumpang di terminal Baresolo nah ini dia para penumpang yang naik di kelas eksekutif kelas ship 34 legres nah ini para penumpang di kelas eksekutif yang naik dari agen bypass ini cukup rami nih pada pagi hari ini menuju Jabodetabek Bandung oke ini dia masuk armada yang kedua yang datang dari arah jalan khatib soleman kota padang ada ANS dengan julukan roads jt atau kota jalur nah ini kru bersiap siap untuk menaikkan barang ban penumpang yang naik dari agen bypass kilometer 7 nah ini pak agen juga mengecek para penumpang yang naik dari jalan bypass dan juga yang dari arah jalan khatib soleman nah jadi perharinya keberangkatan yang dari kota padang ada 2 unit nah ini kru ANS dengan julukan road city lagi menaikkan barang ban penumpang yang naik dari agen bypass kilometer 7 dan ini sebagian para penumpang juga udah mulai naik satu persatu ke dalam kabin bus ANS nah jadi untuk penumpang hari ini yang raminya di kelas eksekutif yang naik di jalan bypass kilometer 7 kota padang nah ini pak agen lagi sibuk di dalam dan pak agen lagi mengecek para penumpang yang ada di dalam dan juga di luar oke kita tunggu aja keberangkatan bus ANS sebentar lagi menuju Jabodetabek Bandung jadi ada 7 unit keberangkatan hari ini menuju Jabodetabek oke nah ini penumpang masih beres beres di bawah oh ya untuk jadwal keberangkatan bus ANS itu dari Sumatera Barat jam 9 atau jam 10 dari kota padang nah ini pak agen lagi sibuk memanggil para penumpang untuk naik ke dalam kabin bus ANS nah ini kru ANS sudah selesai menaikkan barang-barang penumpang yang naik dari agen bypass kilometer 7 kota padang nah ini para penumpang sudah naik semuanya ke dalam kabin bus ANS dan artinya bus akan diberangkatkan sebentar lagi menuju Jabodetabek Bandung oke kita tunggu aja ya keberangkatan yang terakhir atau yang kedua pada pagi hari ini yang dari kota padang oke nah ini sebentar lagi berangkat nah setelah selesai menaikkan barang-barang penumpang dan para penumpang yang naik dari agen bypass KM7 nah ini bus ANS dengan julukan ROG JT berangkat meninggalkan agen yang ada di jalan bypass dan nanti bakalan singgah di terminal barisolo untuk mengambil para penumpang nah oke teman-teman semuanya sekian dulu hunting kita di agen bypass ANS terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa